Di Sperindak dan Bepom Aceh, Senin siang mengumumkan hasil uji laboratorium atas dua jenis buah apel impor yang diambil beberapa waktu lalu di sejumlah pasar buah yang ada di Bandar Aceh. Dari uji laboratorium tersebut, Bepom tidak menemukan bakteri dan dinyatakan negatif. Meski hasil uji menyatakan negatif, namun di Sperindak Aceh tetap melarang peredaran dan penjualan buah apel jenis Granny Smith dan Gala di pasar. Disperindak juga meminta kepada distributor buah di Aceh untuk tidak lagi mengedarkan dua jenis buah apel tersebut. Melalui media masa, Disperindak meminta kepada pedagang dan distributor buah di Aceh agar mematuhi himbauan ini. Jika nantinya dua jenis buah ini masih saja ditemukan dijual oleh pedagang, maka Disperindak akan menyita dan memberikan sanksi kepada para pedagang yang membandel. Sanksi bisa berupa penyegelan dan penutupan tempat usaha. Tetapi kami menghimbau kepada pedagang dan distributor buah ini, jangan memasukkan dua jenis apel tersebut, karena pemerintah Indonesia tetap melarang, selama belum ada konfirmasi dari FBI, Amerika Serikat. Sedangkan yang lain, silakan, dua jenis ini masih dilarang. Yang gerani dengan gerani smid dengan jala ini, ya dilarang sesuai tadi arahan dari Disperindak, ya kita harapkan juga kita mendukung itu supaya nanti jangan terjadi hal-hal yang tidak kita ingin. Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh melakukan inspeksi ke pasar buah penayung Banda Aceh. Inspeksi ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran bakteri listeria yang terkandung pada buah apel jenis granice meat dan gala yang masih dijual oleh pedagang di Aceh. Dalam inspeksi tersebut, Disperindak Aceh dan Bepom Aceh menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjual lagi buah apel jenis granice meat dan gala karena telah diyakini tercemar oleh bakteri yang mematikan. Tak cuma pedagang di pasar buah, Disperindak dan Bepom juga menyambagi distributor yang memasok buah-buah impor ke Aceh untuk memastikan agar distributor tersebut menyetop pasokan buah apel jenis granice meat dan gala yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Untuk memastikan jenis bakteri tersebut, Bepom Aceh juga turut mengumpulkan beberapa sampel jenis buah apel untuk diuji dan diperiksa di laboratorium.